Intro 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 CM dengan harga murah Dengan harga di bawah 2 juta Emang ada? Ada Sob Ini dia Avisatulit Penasaran? Intro dulu dong Halo Sob Saya akan balik lagi bersama gue Johan Nah kali ini Gue akan mereview Mengenai Avisatulit Oke sebelumnya Disclaimer Gue akan memberitahukan terlebih dahulu Bahwa Avisatulit ini tuh merupakan CM Dari Indonesia Ah gue mau maaf ya Kalau ini berisik Hujannya gede banget Wah gak manusiawi nih hujan Oke jadi IM Avisatulit ini merupakan CM Buatan Indonesia Yang diproduksi Yang diproduksi oleh Avara Oke Avara sendiri itu Merupakan salah satu Custom ini Monitor Pertama di Indonesia Yang Menurut gue tuh Sudah Luas banget Pasarnya-pasarnya gitu loh Aduh ini juga Kayaknya sudah Ngemundur ini Ya Nah Oke Cakep lah Oke Apisatulit ini Apisatulit ini Apisatulit ini Merupakan salah satu CM Dari Buatan Indonesia Yang dibuat oleh Avara Dimana Avara sendiri ini tuh Sudah terbentuk Dari tahun 2017 Nah Sebenernya nanti gue akan membuat Ada videonya Mengenai Gue Datang ke Galeri Avara Di STC Berwocara sedikit Dengan Yang jaga sana Yaitu Om Steve Terimakasih Om Steve Sudah Menyempatkan waktunya Untuk melancara Dan terimakasih juga Om Alfen Yang sudah memberikan izin Untuk gue mereview Unit-unit demo Dari Avara Nanti akan banyak ya Karena Avara Semua series Akan gue review disini Nah Lanjut Apisatulit ini tuh Seperti yang gue bilang Cien Buatan Indonesia Nah Apisatulit ini Merupakan Cien Terurah Yang gue tahu Saat ini Ya kan Dimana tuh Cien-cien itu pasti Di atasnya 4 juta 3 juta 7 juta Malah ada ya kan Malah ada yang ratusan puluhan juta Malah gue bilang Tapi Avara ini tuh bener-bener harganya Manusiawi banget Sob Dimana harganya itu Hanya 1,4 juta Ingat ini tuh Diluar artwork Atau desain Yang lain ya Oke Jadi kalau ruangan kayak gini Ya mungkin Akan Harganya spesifiknya 1,4 juta saja Itu Oke Nah Lanjut Untuk Harga ditawarkan Yang gue bilang 1,4 juta Apakah hasilnya bagus Atau Sudah saja Nah Itu nanti akan gue beritaukan Di Berikutnya Nah So pantangin sampai habis ya Oke Avisatelit ini merupakan Project dari Avara yang menggunakan Single Balanced Amateur Buatan Sonyon Dimana Sistem Balanced Amateur itu Itu beda Amal enemy driver Atau elektropatik ya Seperti yang gue pernah sebutkan Jadi Single BA itu Itu kayak bentuknya Kecil tipis gitu loh Nah ini kalian bisa lihat Ya kan Nah Disini ini adalah Single BA Disini tipis-tipis gitu loh Nah Oke Kamu bisa lihat Disini tuh Waktanya yang gue dapet Unit timonnya itu Bening Dan ada tulisan Av1L nya Tuh Kayak gini Cakepan sob Nah Lanjut Anyway Ada tambahan kata mengenai Av1Lit ini Av1Lit ini tuh Menggunakan sistem Yang sama dengan Avara-Avara yang lain Yaitu menggunakan sistem 2.0,78 mm Dengan kabel Di test table Di mana tuh Kalimsa ganti-ganti kabel Tentunya Dan Menggunakan jack standar 3,5 mm Dan ya Kabelnya itu tuh Ada yang silver dan copper Ya ini tergantung serinya Oke Dan Av1Lit ini tuh Menggunakan full resin Yang berisi Ya kan Dan Sobat Bisa lihat Bahwa disitu tuh Ada 1D lens Amature Teknologi lens Amature Yang kecil Ngelip Disitu tuh Nanti Dan gue kasih lihat Ya kan tempatnya Share Lanjut Oke Untuk Pemesanan Av1Lit Sobat bisa datang Ke Avara yang ada di STC Avara Galeri Atau ke dealer-dealer terdekat Untuk Lebih lengkapnya Gue akan taruh di deskripsi Di bawah So Kalau kalian tertarik Kalian bisa Cek Di deskripsi di bawah Mengenai Produk-produk Dari Avara Atau kalian ingin buat Kayak gimana caranya tuh Ada di bawah nanti ya Oke Pantengin Lanjut ke Unit Av1Litnya Av1Lit ini tuh Gue Dapat hanya Demo unitnya Jadi ya Mungkin akan berbeda Kalau misalkan Kalian membuatnya Secara custom Yang dimana tuh Custom itu tuh Jadi mengikuti Lubang kuping kalian Atau dalaman kuping kalian So Mungkin akan berbeda ya Nah Jadi custom In-in monitor ini tuh Jadi Kupingnya itu gak Universal ya Jadi misalkan Melakukan kalian tuh Seperti apa Nanti akan menyesuaikan Gitu Dan mungkin Suaranya saya kan tuh Berarti lebih fokus Menurut gue Nah Disini Seperti yang gue bilang Gue Meminjam unit Demo Dari Avara Demo yang diberikan pinjam itu Bentuknya universal tentu Ya kali Kalau gue custom Menjadi unit tua nanti malahan Gak mungkin kan Jadi unit yang gue Review ini tuh Custom Nah Custom lagi Universal Salah kata Nah jadi tuh Universal ini tuh Dia bisa pakai airtips Nah tinggal Kalau misalkan custom Gak bisa pakai airtips Gitu Jadi tinggal plug aja Langsung masukin kuping kalian Selesai gitu Itu keenakannya Dan silknya itu Lebih dapet dibanding Ini kalau pakai universal Oke lanjut ke Impresi suara Impresi suara yang Gue akan bagi ini Jadi ada tiga faktor Yaitu dalam High Mid Low Ini impresi sektor umum ya Bukan yang utama Oke Nah Umumnya ini tuh Highnya dulu Highnya dulu tuh Seperti yang gue bilang Highnya ini tuh detailnya Cukup Oke Ya kan dapat ditangkap tuh Lumayan Dengan suara yang Gimana ya Yang cocok Untuk orang tuh Yang Suka Pedas Tapi gak pedas-pedas banget Jadi gak Nusuk kuping dulu Gak bikin persing lah Tapi ini tuh hanya Gimana ya Misalkan ada kayak Ada lima tingkat nih Ada lima tingkat nih ya Lima tingkat height nih Ini heightnya itu tuh Ada di sektor tiga nih Kalau misalkan lima tuh Dia pedas nih Ini tiga lah Kalau dia abang-abang masih goreng tuh Ya karetnya tiga lah Cabanya tiga gitu Gak-gak lima Gak pedas gitu Tapi ya lumayan Lumayan lah menurut gue Detail yang ditangkep tuh Cukup oke Dengan separasi Yang menurut gue tuh Cukup Cukup aja Oke Gak berarti Gitu-gitu gak Tapi inget Seperti yang gue bilang Ini tuh gue Universal Bukan CM custom Jadi mungkin suaranya Kalau misalkan custom Kemungkinan Akan lebih fokus Dan ditangkep tuh Lebih baik Oke Langsung ke Bagian midnya Nah midnya ini tuh Menurut gue tuh Tipikal Agak maju Miltnya agak maju 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 dikit Misalkan gini Ini mid nih Ini midnya Ini midnya Ini maju nih Gitu Bukan maju banget gitu Gitu gak Gak ilang nanti Malahan Nah midnya itu Tipikal Tipikal mid maju Dimana tuh suara wanita Akan mungkin Terdengar lebih dekat Ya kan Dan sedikit natural Ya kan Menurut gue Kalau bisa natural banget Ya gue juga bingung Natural banget gimana Mungkin akan sedikit natural lah Jadi kayak Misalkan nih Suara cewek ya emang kayak gini Suara cewek gitu Agak-agak tinggi Mungkin Nah tapi Tapi ingat Kalau suara cowok mungkin Akan terdengar Kurang Natural Dimana tuh Kalau suara cowok Mungkin agak terdengar Gimana ya Lebih-lebih tipis gitu lah Lebih-lebih kayak Kayak Misalkan nih Dip nih Ini suara cowok nih Sosio disini nih Ini dia agak diatas sedikit lah Jadi kayak gak Gimana gitu Sosio kan cowok-suowok tuh Agak-agak berat-berat Ini tuh gak Gitu Ya ini Gue perlu ingatkan Kalo unit yang gue pinjamin itu Demo unit yang gue pinjamin itu universal Bukan custom Oke Lanjut ke Sektor low Nah Sektor low nya ini tuh Menurut gue Pike Atau tipis Atau bass pike ya kan Dimana Menurut gue Kalo misalkan Dalam Dalam Ada bass cepat Atau Suara Dentuman Low yang cepat Mungkin menurut gue Akan terdengar Gimana ya Agak keteteran menurut gue Ini ya Ini menurut gue aja Cuman ya Cukup kalo misalkan kalian ingin mendengarkan suara 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 Cuh Ingin mendengarkan suara bass type yang dimana tuh Ada Ada aja Tapi gak istimewa Oke Dan gue ini cukup untuk Tepatkan misalkan musik Klasikal Klasikal Yang tidak membutuhkan bass yang terlalu over Atau terlalu dalam Kenapa gue ingin gue Seperti Yang gue pernah jelaskan sebelumnya Kalo Balanced iMaturity tuh Bukan Dynamic Driver Dimana tuh mungkin Ini tuh tidak sekelas dengan bassnya Si Dynamic Driver Dimana tuh ya Teknologinya beda Jadi ya Ya mungkin ada sih Ba yang bassnya Kayak Dynamic Driver Ya ada Cuman ya Gak banyak gitu Pasti juga harganya lumayan Seperti itu Oke Ini menurut gue Ini menurut gue ya Kalo salah Ya udah Koreksi aja Jangan jadiin drama Ya Gue gak suka drama coy Tapi gue suka nontonnya doang Hahaha Bebet-bebet dah gue Lanjut ke bagian sektor sound staging Sound staging yang dihasilkan Menurut gue Cukup Cukup Oke Gak sempit Tapi juga gak luas-luas banget Dimana tuh sound staging yang dihasilkan Ya Hanya Sekedar ada aja Tapi gak Bikin dia megah Atau mewah Banget tuh Enggak ya kan Dan yang menurut gue Pas-pas aja gitu Nah inget ya Ini tuh gak terkesan sempit Atau terlalu luas Perlu diingatkan lagi ya Gue nantut Takutnya tersalah lagi nih Dan inget ini demo unit Bukan yang Kalo kalian beli ya Kalo kalian beli tuh Ya kelengkapannya juga beda Ini kan gue Hanya dapet ini Sama kabelnya doang Kalo Fullnya tuh dapet kayak Cash Spock out-text nya Dapet kayak Pembersihnya Dapet ear tips nya segala macem Lebih lengkap lagi Ya Nah Kesimpulnya bagaimana sob Layak gak sih begini Gue bilang sangat 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 Layak banget Mengapa? Karena arti satelit ini tuh merupakan Terobosan yang baik Dan bagus Bagi orang Yang ingin menggunakan gunakan atau merasakan CM itu tuh seperti apa, rasanya itu seperti apa, ya kan kalau kalian tuh penasaran, aduh masih suara CM, tapi mahal-mahal nah, ini solusinya, ini tuh 1,4 juta aja sob, ya kalian bisa merasakan CM tuh seperti apa ya ini, ini solusinya ini doang bisa tuh liat, ini cocok banget untuk kalian dan dengan suara yang cukup, oke menurut gue, ini kan demo unitnya harga yang tau kalian, manusiawi banget, 1,4 juta doang kalian dapet CM, suaranya oke dan nyaman untuk dipakai dan kalau kalian gak pengen berisik atau kalian misalkan jadi musisi ingin mendengarkan monitoring lagu-lagu, nah ini cocok banget, nah ini CM itu tuh banyak banget dipakai musisi, ini akan gue jelaskan nanti di episode lagi emang, gue kira drama, enggak jadi gue akan menjelaskan di video berikutnya entar kapannya, nanti langsung aja so, itu aja yang bisa saya berikan sob, ya ya, ini menurut infrasi-infrasi saya, saya kalau saya ada kata-kata salah kata, atau kekurangan, mohon dikoreksi jangan di jadikan drama gue gimana ya, sedih kalau dijadiin drama gitu loh so, itu aja jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan share ke sosmed kalian, dan gue mohon banget dukungannya untuk subscribe channel ini, dan nanti akan banyak banget demo-demo unit yang akan gue review dari avara, avaranya kan udah tuh, seri terendahnya avara, dan itu ada di, nanti gue taruh di kolom, di pojok kanan atas, oke, dan ini tuh bagus banget, bikinnya V1 ini terobosan banget, so, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke sosmed kalian, dan see you next time, bye-bye oke, ini bagus banget, so, ada tuh ini keterangan atau gimana main gue ya takut banget, tapi sini sih bening-bening gitu bening-bening kayak gue, ya kan oke, bye-bye